Hello, welcome back to our channel, Adol Inspire dengan gue Edo dan gue Della Nah, beberapa waktu lalu ada beberapa orang yang nge-DM Adol Inspire untuk nge-review tentang Brit Chihuahua Yuk, kita mulai aja Chihuahua ini termasuk salah satu ras anjing yang paling kecil yang ada di dunia Betul, ukurannya itu cuma sekitar 15-23 cm aja dan beratnya sekitar 1,5-2,7 kg Nah, walaupun ukurannya kecil, tapi Chihuahua ini termasuk salah satu binatang yang memiliki ukuran rasio otak dengan badan yang paling besar Chihuahua ini juga termasuk Brit tertua di Amerika Dan asalnya sebenarnya dari Meksiko, to be specific dia asalnya dari Meksiko, kota Tecici Jadi nama Chihuahua itu sebenarnya diambil dari nama kota Tecici, tempat Chihuahua ini berasal Walaupun dengan ukuran yang paling kecil, Chihuahua ini mempunyai rentang hidup yang paling panjang loh Rentang hidupnya itu 12-20 tahun Ini termasuk panjang ya, karena rata-rata anjing itu kan umurnya antara 8-12 tahun ya Terutama, apalagi semakin besar Britnya, biasanya rentang hidupnya semakin pendek Tipe bulunya ada dua jenis, ada yang long hair, seperti Hailey, dan short hair, seperti yang biasa kita lihat pada Chihuahua Tadi itu dari bentuk bulunya, sekarang kalau dari bentuk kepalanya, ternyata ada dua tipe juga nih untuk Chihuahua Satu yang bentuknya apple head, satunya lagi yang bentuknya deer head Kalau dari karakteristiknya, Chihuahua ini seperti apa, Del? Chihuahua ini termasuk anjing yang pinter, dia termasuk intelijennya tinggi, jadi men-train Chihuahua itu termasuk mudah Terutama ketika dilakukan di early stage mereka ketika hidup, yaitu waktu saat puppy Jangan telat untuk tren Chihuahua kalian, sebisa mungkin tren ketika mereka masih puppy Selain itu, karakteristik Chihuahua ini mereka juga sangat setia Jadi mereka ini bisa dibilang juga one man dog, dan mereka cenderung untuk mengikuti ownernya kemana-mana Kayak gue sendiri, pengalaman pribadi gue ketika pelihara Hailey, dia itu ngekorin gue kemana-mana sih Jadi even kayak gue ke toilet, dia pasti ikut, atau kalau misalnya gue lagi tidur, dia pasti nungguin depan kamar Kalau nggak dikasih masuk ya Dan kalau misalnya di rumah nggak ada orang nih, misalnya orang-rumah lagi pada pergi keluar semua Itu kambuh, agak kambuh separation anxiety-nya, jadi dia mulai gong-gong-gong-gong tuh Apalagi suara Chihuahua itu kan gong-gongannya kenceng ya Oh dia nyari orang ya? Iya, dia butuh kompensi banget, jadi mirip sama Golden Oh, walaupun dia punya temen lagi di rumah itu kompensi yang lain, tetap dia nyari orang? Iya, dia nyari orang, dia butuh pack leader-nya sih sebenernya ya Chihuahua ini termasuk salah satu yang nidi sih Nah cuman ya, yang bikin gue agak kesel nih sama Chihuahua ini Mereka itu salah satu anjing ras yang tidak sadar dengan ukuran tubuhnya Jadi kalau misalnya ketemu nih lagi jalan-jalan bareng Terus kita lagi bawa ke tempat dog community Si Heli ini paling demen tuh nantangin anjing-anjing gede Kayak dogo Argentino, Choco, semua itu disamperin Herder, itu dia nggak ada rasa takutnya sama sekali Mungkin dia merasa dia tuh besar Dia adalah salah satu anjing yang merasa bahwa tubuhnya tuh besar Padahal tubuhnya kecil Kan gimana kalau misalnya dicolek dikit, tapi pasti udah mental kan? Atau ditenteng gitu ya Makanya kalian sebagai owner Chihuahua itu harus hati-hati ketika lagi duduk community Jangan sampai anjing Chihuahua kalian tuh men-trigger anjing yang ukuran yang lebih besar ya Karena itu bisa bahaya banget Better kumpulnya ke anjing-anjing yang memang satu ukuran Jadi misalnya kalau Chihuahua ya temenannya sama pudel Mini pudel, sorry ya, jangan ada standard pudel ya Ditimpa juga Ditimpa juga, benar Mini pudel, pom, terus mungkin yorki gitu ya Nah untuk environment tempat tinggalnya Chihuahua ini kurang cocok jika tinggal dengan anak kecil Mungkin karena ukuran dia yang kecil Mudah dibawa-bawa, mudah ditenteng-tenteng Takutnya kalau anak kecil itu belum mengerti Kalau itu tuh makhluk hidup Takutnya ditenteng-tenteng atau diperlakukan dengan tidak baik gitu Jadi Chihuahua ini better dengan anak yang sudah agak mau dewasa Yang sudah mengerti lah ya cara men-treat makhluk hidup lain Tuh Karena selain itu juga Chihuahua ini gampang untuk dikagetin Del Oh Dia gampang kaget anjingnya Jadi ada gerakan cepat sedikit, dia kaget dan agak aktif Jadi cenderung mau nyaplok Nyaplok Ya walaupun memang anjing kecil, nyaplokannya nggak kerasa ya Tapi pedes tau kalau gitu ya Pedes, benar Ya jadi memang sebenarnya untuk environment kurang cocok kalau misalnya ada anak kecil ya Anak balita lah gitu Selain itu, karena Chihuahua tubuhnya kecil, dia itu sangat mudah kedinginan Gitu, jadi kayak misalnya si Heli itu paling gampang banget kedinginan Dan kalau kedinginan, dia biasanya tidurnya melungker kayak kucing Wow Nah ini juga termasuk salah satu ciri khas dari Chihuahua Dia itu sangat suka untuk manjat ke tempat yang tinggi Lalu melungker, jadi benar-benar sifatnya kucing banget Kayak kucing ya Kayak kucing banget Heli itu juga, jadi kalau misalnya gue lagi duduk di sofa atau duduk di kasur gitu ya Dia pasti kayak mangil-mangil kayak minta untuk digendong dibawa ke kasur atau ke sofa Terus nanti di bagian sofa dia akan menaik ke bagian tangannya Terus nanti naik ke bagian punggungnya, punggung sofa Terus kalau udah ntar dia tiduran aja di situ melungker Kayak kucing sih Kucing banget sifatnya Kalau untuk bulunya sendiri, Chihuahua ini termasuknya mudah dirawat Karena dia sebenarnya shadingnya nggak terlalu parah Kalau kalian tahu, ras anjing seperti Beagle, Golden, Husky yang shadingnya parah Nah, Chihuahua ini shadingnya sangat sedikit Jadi cocok buat kalian yang memang tinggal mungkin di apartemen Atau kalian yang tidak suka rumah atau tempat tinggal kalian terlalu banyak bulu anjing Betul Dan dia tuh kalau pengalaman gue ya, Chihuahua ini kayak self-sufficient gitu loh Jadi ketika gue males ngajak dia main, dia akan mencari kegiatan yang bisa bikin dia ngabisin energinya sendiri Jadi ya udah tuh dia main sendiri Ya udah beres ya Terus beres udah Jadi kita nggak perlu bawa dia ajak jalan atau nggak perlu ajak main gitu ya Cuman tetap kembali lagi sebenarnya kontak dengan human being itu perlu untuk si Chihuahua ini Jadi sebisa mungkin ya kalian juga ajak main Nah, kalau untuk masalah kesehatannya gimana dong? Kira-kira penyakit apa yang sering menyerang Chihuahua? Oke, Chihuahua ini rentan banget terkena yang namanya satu, hidrosefalus Itu salah satu penyakit penyumbatan cairan di otak Jadi itu tidak bisa tersangkutan keluar sehingga kepalanya jadi membengkak besar Sama yang kedua, hipoglycemia Ini kalau di manusia itu disebutnya gula darah rendah Selanjutnya, karena badan dia yang mungil ini, jangan sampai dia kegemukan Kasian, soalnya kaki-kakinya kecil tuh Takutnya menompok berat badan dia terlalu berat Itu diatur makannya jangan sampai over fit, jangan sampai kegemukan Lalu, karena dari ukuran matanya yang besar, yang cenderung kayak mau keluar gitu ya Itu dia juga rentan terkena eye infection atau infeksi mata Nah itu perlu diperhatikan baik-baik Jadi kalian juga perlu siapin first aid nya ya, terutama untuk Chihuahua itu Berarti yang di daerah mata, mungkin piat atas matanya gitu Nah itu tadi overall fact tentang Chihuahua Sekarang kembali ke Edo yang sudah pernah memelihara Chihuahua Kira-kira lu ada pesan nggak dong untuk teman-teman kita nih yang baru atau lagi memelihara Chihuahua? Yang pertama sih yang harus banget dilakukan sebagai owner Chihuahua itu adalah Sosialisasikan sejak dini, terutama dengan anjing-anjing yang lebih besar ya Maksudnya jangan sampai nanti dia nantangin, itu bahaya banget Terus yang kedua menurut gue Chihuahua ini agak picky soal makanan Oh Jadi dia bener-bener pemilih dan kadang tuh karena giginya Mungkin karena bentuk struktur rahang yang kecil juga Mereka cenderung agak susah untuk makan makanan yang keras Males ya jadi ngunyah Mungkin juga nggak kuat karena giginya nggak kuat untuk ngunyah Jadi makanya kalian make sure juga kalau kasih makanan Chihuahua itu Yang memang untuk anjing ukuran kecil atau cenderung toy Jadi yang bener-bener kecil, jadi gampang dikunyah untuk Chihuahua ini Kalau untuk kegiatannya sendiri sih menurut gue cukup diajak jalan satu putaran aja mungkin di komplek rumah kalian Dan make sure juga ya kembali lagi jangan sampai ketemu sama kucing Karena kalau berantem sama kucing kalah Kala ya Ukurannya tuh bisa lebih kecil ya daripada kucing ya? Bisa Karena di kucing kampung itu bahkan ukurannya mungkin lebih besar dibanding si Heli ya Heli berapa sih beratnya? Heli tuh beratnya 3 kg Kalau kucing kan palingnya 3,5-5 kg itu paling kurus Iya dan Heli tuh sebenernya kelihatan gede karena bulunya sih Karena bulunya dia kebetulan yang long hair kan Jadi kelihatan bulunya besar gitu Tapi sebenernya dia kurus 3 kg doang Tapi lucu nggak sih kalau jalan-jalan masukin tas gitu kan bisa dong? Dulu gue punya, jadi gue beli tas yang memang gue khusus untuk bawa si Heli Karena gue nggak pernah punya pengalaman pelihara anjing kecil Jadi Heli itu anjing kecil pertama gue banget Kalau kecil tuh gue kayak takut gitu loh Takut keinget, takut ketarik Karena mereka kayak kecil rentan gitu banget kan Rentan dan rapuh ya Jadi kayak akhirnya gue beliin tas Tas yang gue gendong di depan Terus Heli gue masukin ke dalam Yaudah jadi gue cuman tangan kanan gue pegang si Max Tangan kiri gue pegang Diva Terus Heli yaudah di tengah aja pakai tas Nah itu tadi info dari Edo tentang Cihuahua Semoga membantu ya infonya Gue Edo Gue Dela Sampai jumpa di video berikutnya Salam Wuf wuf Bye Nuh gue nyakut Kan kalau sama gajah ukuran otaknya gajah Jadi compare to badan gitu loh Rasio otak Jadi misalnya otaknya Cihuahua 10 gram Ini gue jadi matematika ya Badannya misalnya tadi 250 gram Ini kan berarti perbandingannya 1 banding 25 Bener nggak? Kalau gajah misalnya otaknya ternyata 10 gram Berat badannya ternyata 2.500 Berarti kan 1 banding 250 Berarti gajah bego Nah namanya juga diambil dari kota itu Kenapa? Lu perlu otakannya lucu banget Lu kayak gini Kayak gini Oh berarti namanya juga diambil dari kota tersebut ya? Cangep Cangep sama lagi Untuk tipe bulunya Dia ada 2 tipe Yaitu yang long hair Seperti Hailey Dan short hair Seperti Paris Hilton Perlu ngomong nggak ya? Paris Hilton Menungg地方 Lamp